Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartanto88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat pale walaiku semua Selamat malam buat bule walaiku semua Dimanapun panjenan berada ya le Saya doakan buat pale walaiku semua yang selalu Mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar Dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya le Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Allah Nah malam hari ini Seperti biasa Saya bakal nge-review salah satu dagangan yang ada disini ya le Kali ini ada Toyota Hilux Yang sudah kita ubah bentuk Yang dulu pernah saya review Dan sudah kirim ke Palangka Raya Dan kebetulan beliau pengen ganti tahun 2016 Nah ini mobilnya dijual Sudah kita kondisikan disini lagi Dan siapa tahu nanti ada yang berminat Siapa tahu ada yang cocok Alhamdulillah sudah ditester sampai di Palangka Raya Mantap Tidak usah lama-lama Kita cek Kita lihat Ini dia mobilnya Tidak usah lama-lama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ulang dengan harga sekarang ya nanti bakal kita infoin buat palek-palek semua yang mungkin kemarin belum tau videonya dan mungkin juga baru gabung di channel youtube saya yang lagi cari Heluk siapa tau ada yang cocok seperti itu, buat palek-palek yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya buat palek-palek yang belum polo IG saya polo IG saya atro di hartanto 88, langsung saja ya kita review dari bagian depan dari Heluk E 2013 13 standar, dirubah jadi Roco ya, yang diganti adalah cup, grill, headlamp bumper set, over fender fender itu sepaket ya itu kita ganti total, jadi ini sudah baru semua ya, jadinya seperti ini jadi kalau palek-palek punya Heluk mulai tahun 2008, mau dirubah bentuk jadinya Roco seperti ini, itu bisa ya, oke, ini jadinya seperti ini ya terus, fender ini sudah bawaan peleknya ini pakai ring 18, kalau nggak salah bentar lagi ini oh, sorry ini palek-paleknya ring 17 bannya Maxis ya terus skoknya juga kebetulan skoknya Iron Man sudah dari kemarin pada waktu datang ya pas waktu belum dirubah, skoknya sudah dapet itu footstep rak ya, sudah lengkap terus ke belakang nah, ini bagian belakang untuk nyesuaiin bagian depannya kemarin kita rubah bak belakangnya itu kita ganti ya kita ganti punya Heluk Revo ya tahun 2016 ke atas ya ini ini kita ganti jadi kalau palek mau beli paketan modifikasi bagian depan sampai belakang bagian depan sama baknya itu kalau mau beli disini semuanya insya Allah ada seperti itu terus stop lamp ini sepaket ya bumper belakang ini pakai punya TRD banteng banget ya terus untuk sebelah kiri sama sih ya, ini kondisinya seperti ini terus coba kita lihat dalamnya ya, kita lihat dalamnya dalamnya ini cover jok sudah diganti MBTEC full ya depan, belakang sudah MBTEC semua kilometer 189 ribu nah, ini ya lampu-lampu masih bagus semua jok-jok depan, belakang sudah kita sesuaiin dengan warna bodi dan warna dashboard termasuk door tim ya door timnya juga sudah kita rapiin bismillah rwb nah, masinya enak banget benar-benar sudah di uji coba kalau ini lah ya kemarin sudah dipakai kerja di sana ya mantap, oke nah, itu aja ya reviewnya untuk Toyota Hilux K tahun 2013 yang sudah dirubah jadi Nyuroko ya, ini kalaupun nanti pengen nambah pengen kita mau dipulang paling kita ganti sepian aja itu pasti sudah makin cakep oke itu saja ya untuk reviewnya Toyota Hilux E dirubah jadi Ruko 2021 ini ini kita kasih harga 265 juta monggo buat paling-paling nanti yang berminat bisa langsung telepon saya di nomor 081-289-808-115 jangan lupa like dan subscribe semangat dan poh sambat bedo dino bedo cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kikuk kikuk